Halo Kurtunas, welcome back again to my channel ya guys ya Jadi video ini seperti biasa ya guys ya Gue mau share lagi nih guys project NFT yang lagi gue mainin gitu Gue gak tau kalian udah sempet dapet infonya mengenai game ini apa belum Karena sebenernya project ini sih bisa dibilang udah agak lama ya guys ya Dan gue baru review game ini karena gue juga baru mainin game ini Dan lagi project ini lagi dalam tahap open beta ya guys ya Jadi baru-baru aja dan mereka nih lagi sering ada in turnamen Makanya gue mau share ke kalian Gak siapa tau kalian ada yang tertarik gitu ya guys ya Game-nya ini bisa dibilang keren banget Buat gue ya guys ya menurut gue ini game keren banget Dan bisa dibilang juga project ini aman gitu guys ya Jadi kemungkinan untuk scam, rock pool, dan lain sebagainya itu Harusnya sih kecil ya guys ya Harusnya ya guys tapi ya gak ada tuh kemungkinan juga sih oke Dan gue mau bilang juga kalau game ini ada di jaringan Ethereum ya guys ya Jadi ya kalian harusnya sebagai para pemain game NX tuh udah tau lah kalau jaringan Ethereum tuh gas fee-nya mahal dan sebagainya ya guys ya Gue mau cerita dulu disini nama gamenya adalah Undead Blocks Oke jadi kita nih kalau kalian pernah main Call of Duty tuh yang zaman dulu gue lupa Call of Duty apa Dan kita nih lawannya zombie ya guys ya Kita nembak-nembakin zombie dan nanti dapet point gitu lah Gameplaynya kayak gitu nanti gue akan review di video ini juga ya guys ya Seperti biasa gue mungkin bakal review dari websitenya aja karena di webpepernya kurang lebih sama Ya mungkin ada beberapa hal yang lebih detail lah pasti lebih detail di webpeper Tapi gue mungkin bakal langsung review aja di dalam gamenya nanti ya guys ya Jadi Undead Blocks itu adalah multiplayer zombie survival game ya guys ya Ini seperti yang dibilang sama websitenya Collect weapons and slay endless waves of zombies in an immersive FPS experience Nah ini gue udah sempet main dan gamenya seru banget Beneran seru ini ya gue gak yang beli-belibihkan tapi emang seru Dan beneran kayak begini gitu guys kayak di video ini beneran kayak gini mainnya gitu guys Jadi intinya kita kayak cuman disuruh untuk bertahan hidup lah guys ya Dari beberapa serangan zombie Dari kan biasanya kalau main zombie atau mode-mode gitu kan ada wave-nya Wave 1, wave 2, wave 3 Nah itu kita disuruh bertahan hidup dari situ Terus nanti kita bisa beli-beli senyata juga Terus kita bisa main bareng temen Tapi untuk multiplayer-nya karena ini masih beta jadi belum bisa ya guys ya Nanti ketika full gamenya rilis kita baru bisa main game ini Dan just for info game ini untuk sementara nih guys makanya gue sering ke kalian Untuk sementara ini game ini gratis karena full gamenya belum rilis Jadi disini mereka masih ngadain turnamen-turnamen gitu untuk menarik banyak player Dan disini kita bisa ngikutin turnamennya secara gratis ya Jadi tanpa NFT kita bisa ikut Dan kemarin juga gue udah ikut satu turnamen ya guys ya Dan udah dapet reward-nya juga nanti gue tunjukin ke kalian guys oke Nah ini disini sih tulisannya bisa main Xbox sama Playstation Tapi gue kurang tau juga Karena gue gak pake ini ya Gak pake PS sama Xbox gitu guys Just to play a dead box using your favorite gaming controllers or your boss and keyboard Nah ini gue kurang tau ya kalo PS sama Xbox tuh gimana Terus kita juga kalo mau dapetin weapon-nya NFT-nya ini guys Itu kalian kalo mau dapetin bisa dari stack ya guys ya Kalo stacking minimal berapa gitu Ntar kalian akan dapet akan bisa main weapon lah isinya gitu guys ya Terus nah ini dia gue suka guys dari setiap project itu jelas gitu guys Siapa founder-nya, executive director-nya, terus siapa yang ininya gitu guys Dia namanya jelas ada dikeningnya, ada mukanya juga Jadi itu gue bilang guys Jadi meminimalisir lah ya Terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu guys ya Terus dia juga ada backers-nya Terus nah disini dia ada 2 token Yang satu Z-Bucks dan satu undet token Nah ini Z-Bucks ini kayak Semacam reward-nya yang kita akan terima Di dalam in-game-nya gitu guys ya Kita bakal terima Z-Bucks ini Z-Bucks expect at 0,1 dollar Jadi harganya akan stabil di 0,1 dollar Kita ketika mau nunggerin Z-Bucks ini Harganya harusnya sih stabil disitu-situ aja Karena dia harusnya didukung sama si token undet-nya gitu guys Dia multi-chain withdrawal to reduce gas Jadi kita nih sebenernya walaupun game ini ada di jaringan Ethereum Tadi kan gue jelasin di awal Kalo game ini ada di jaringan Ethereum ya guys ya Nah disini karena dia multi-chain withdrawals Jadi ketika kita mau pake jaringan Binance Juga harusnya sih bisa ya untuk meminimalisir gas cost-nya Disini dibilang sama dia ya Mantep-mantep-mantep Nanti gue bakal coba liat ya guys ya Siapa tau aja ya kan Lumayan gitu dari reward yang kemarin gue udah dapet Kalo bisa ditarik bisa di withdraw pake BUSD lah intinya gitu Terus disini undet tokennya ada 500 juta doang ya Terus disini juga dijelasin Pembagiannya kemana aja Cuman kalo emang mulai lebih jelas ya Kalian buka white paper-nya ya guys ya Oke terus roadmap-nya ada disini Kita di portal 3 Dia ada beberapa yang belum tercapai mungkin ya Dari targetnya di portal 3 ini guys Terus Nah ini kalo kalian mau download Langsung aja pencet ini download now Kalo pake windows disini Baru bisa di windows atau mac ya Kalo gak salah ini mac ya Dan sekarang kita masuk ke wagyu.io ya guys ya Ini gue mau jelasin juga ke kalian Jadi kalo kalian mau main game ini Kalian harus bikin dulu id di wagyu.io Nanti linknya ada di bawah Supaya kalian gak salah link Nanti kalo kalian udah daftar Jangan lupa buat connectin wallet metamask kalian ya Disini kan gue pake metamask sih Gue juga udah connectin disini Dan ini nih kayak untuk Ngeliat leaderboardnya Untuk ngeliat player weapon landing Terus player stat dan lain sebagainya tuh Pake wagyu wallet ini ya guys ya Tuh ada player statnya juga Dan ini sifatnya wajib sih guys Kemarin gue waktu mau ikut turnamen tuh Waktu daftarnya gue emang harus bikin wagyu game Setelah kalo udah bikin Gue connectin wallet Terus baru kita bisa main gamesnya guys Oke Untuk daftarnya simple Gak ribet kok Nanti kalian bisa coba sendiri ya Oke Kita langsung aja ke dalam gameplaynya guys Oke guys Jadi tampilan dari gamenya kayak gini Nanti ketika kalian masuk ke gamenya Kalian pasti akan disuruh login id Dari wagyu wallet kalian ya guys ya Nanti kalo udah login Kita langsung aja Ini armornya Gue mau kasih liat dulu kali ya Disini armornya kayak gini Ada yang masih di kunci-kunci Dan Karena ini masih tahap beta ya guys ya Jadi masih beberapa aja nih Yang bisa kita pake gitu Weaponnya Dan Terus disini Survivors nya Juga Cuman Kita bisa pake yang ini doang sih Karena kan kita gak punya NFT Dan kita juga Gue gak ngerti ya Ini kita gak bisa ganti karakter Soalnya guys Gak bisa di equip gitu Jadi intinya kita cuma bisa pake Satu orang ini guys Si botak ya Terus Kita play aja langsung Nah ini ada beberapa mode Yang bisa kalian mainin Secara free ya guys ya Kalo kalian mau latihan nembak Latihan aim atau sebagainya Karena Gue kemarin ngerasain banget guys Ketika gue turnamen tuh Bener-bener Apa ya Susah gitu Jadi Lebih baik sih Kalian coba mainin dulu nih Kalian coba mainin dulu nih Di beberapa mode ini Sekalian latihan nembak Karena turnamennya Nanti ada lagi Pokoknya ini Gue kasih jadwalnya disini ya guys ya Nah ini Itu kalian bisa ikutin Turnamen-turnamen itu Supaya kalian bisa dapetin Reward gratis Kayak gue nih guys Di pojok kanan atas Ini gue udah dapet reward Zbox ya 14,8 Itu sebenernya kecil Cuman sekitar 1,4 dolaran lah Tapi ya Mendingan ya guys ya Karena kan gue juga main Just for fun Cuman main seneng-seneng aja ya guys ya Dan Dapet lo main lah 1,4 dolar Gitu guys Seminggu Eh gak seminggu cowok Cuman 3 hari 3 hari ya Gue bisa dapetin segitu ya Terus nanti kalo misalkan Mode turnamen lagi on Kalian tinggal pencet aja Ke mode turnamen ini Nah Biasanya langsung masuk Ke dalam gamenya gitu Cuman ini karena Udah abis turnamen yang kemarin Jadi ya Belum ada lagi Cuman kalian ingetin ket aja Tanggal yang gue kasih Tadi ya guys ya Nah mungkin untuk gameplaynya Simple banget Kita cuman Ini gue langsung Coba aja ya guys Gue kasih tau ke kalian Gameplaynya kayak apa guys Oke guys Jadi kurang lebih Gameplaynya kayak gini ya guys ya Seperti yang kalian lihat sendiri Ini grafiknya keren ya kan Gameplaynya juga asik Menurut gue Ini Seru banget sih Terus Zombinya juga Gak yang gimana gitu Jadi bisa dibilang Sebenernya game ini Udah siap gitu ya Kalo mau Dibilang game Crypto NFT gitu Yang bagus-bagus Ini menurut gue Yang termasuk bagus guys Karena Ya bener bagus gitu Seru Grafiknya juga bagus ya kan Kayak gue main Call of Duty aja gitu guys Tuh ntar ada zombie-nya nih Ini kan kalo turnamen Tugasnya cuman gini-gini doang ya guys ya Kayak Nge-clear zombie Nanti dapet poin Kalo kemarin sih Gue turnamennya Pabanyak-banyak XP gitu guys Cuman Gak tau ya Kalo next turnamennya tuh Tujuannya apa Karena Biasanya beda-beda Kalo yang Dua minggu kemarin itu Kita cuman bisa pake MP5 Ada yang cuman bisa pake Akta Terus Kalo kemarin kan gue Lomba Naikin-naikin Apa Banyak-banyak XP ya guys ya Kalo minggu depan Gue gak tau Gimana Nah ini kan XP gue udah seribu tuh Kita bisa beli Senjata ini gitu guys Ya kayak gini-gini aja main ya guys Kita kayak Harus bertahan hidup lah Intinya gitu ya guys ya Oke guys Mungkin untuk video review pada kalian Cukup sampai sekian ya guys ya Semoga bematu kalian Nanti kalo kalian ada yang bingung Seperti biasa Kalian boleh kontak gue Lewat telegram Atau instagram gue Supaya kalian bisa nanya-nanya Lebih enak ya guys ya Oke guys Mungkin untuk video ini cukup sampai sekian Thank you for watching Keep it all so fun And I'll see you guys On the next video Bye-bye